Hai hari ini Lisa Wang mau masak sop tahu kimchi teman-teman ini bahan-bahannya ya ini ada seafoodnya ada bakso ayam bakso tahu ya segala macam lah ya ini ya bermacam-macam bakso ya tahunya ada tiga buah ya teman-teman nanti dipotong-potong terus ini rasa-rasanya teman-teman ada gula sedikit-sedikit ya ada kado ayam garam bicin merica ini sayo kimchi ya teman-teman yang saya ini saya buat sendiri ya sayo kimchinya kok teman-teman kalau ada sayo kimchi boleh diganti dengan sawi putih ya teman-teman ya saya ada di rumah saya buat seperti ini ya ini daun bawang secukupnya bawang putih 2 siu ya sudah saya iris tipis-tipis ya teman-teman ya Nah sekarang kita mau masak ya Nah sebelumnya kita akhirnya kasih mendidih ya mendidih dulu ya ayam berapa banyak itu selera teman-teman ya lalu kita masukin bawang putih dulu ya teman-teman bawang putih tadi udah siap diiris ya baru sayo kimchi-nya udah ada asinnya udah ada aromanya udah enak sekali ya buat sendiri mantap nih Nah jadi masukin dulu sayo kimchi-nya secukupnya ya teman-teman ini ada jual kok di supermarket ya banyak ya sayo kimchi-nya ya masukkan ini rasa-rasanya ya karena sayo kimchi-nya udah ada asinnya jadi nggak boleh terlalu banyak juga nanti keasinan ya diaduk-aduk dulu ada asam-asam sikit enak jadinya ya baru kita potong tahunya serera teman mau berapa besar ya ya teman-teman ya masukin tahu ke dalam cemplung langsung ke dalam air ya kita mau beli tahu yang enak ya teman-teman ya jangan asem punya ya kalau asem punya nggak enak ya beli yang enak baru enak dia dimasak sup jadi enak dia seperti ini gampang sekali lah masak sup sup tahu kimchi ini Oke nanti dites dulu rasanya ya baru masak terakhir masa masuk baksonya lagi ya masuk lalu kita masukin ini ya bakso-baksonya ya teman-teman nih bakso-baksonya itu selera teman-teman teman-teman juga ya mau kasih berapa banyak ya ini kasih mendidih lagi baru-baru cantik nanti dia baru enak waduh rasanya ini aroma kimchi-nya ini Aduh sedap kali teman-teman teman-teman harus dicoba wajib dicobalah kita masak sup seperti ini ya ada sedikit pedas asam aroma kimchi bakso wah betul-betul memang enak ini nah terakhir daun bawangnya teman-teman sedikit ini udah mateng nih ya cukupnya ya sup tahu kimchi resep pagedir tahu ini tahunya bahannya ini tahunya satu buah besar ini ya teman-teman tepung putri tiga sendok makan boleh diganti dengan sajiku kalau enggak ada tepung terigo tidak tiga sendok makan juga ya majaina satu sendok makan bawang-bawang setengah buah di cincang kecil ya cabai tiga buah sudah saya iri juga ya seperti ini daun bawang dua batang telur satu buah satu butil paking powder setengah setengah sendok teh merica sedikit setengah sendok teh kardu bubuk gula satu sendok makan eh satu sendok teh muncung ya biar ada rasa manisnya ya teman-teman nah sekarang selanjutnya kita cara masak tahu pagdil lebih creepy nah tahunya dihancurkan dulu ya dihancur dulu baru dicampur sama tepung ya ini tahu setelah digoreng enak sekali teman-teman crispy nah teman-teman tahu dah harus seperti ini sekarang kita boleh masukin tepung ya tepung putri masuk terigo masuk majaina masuk gula masuk kaldu masuk merica masuk ini kacau dulu kita ya ya aduk dulu setengah itu baru dimasukin telur ya nah teman-teman telur masuk ya aduk lagi ini juga boleh dikasih air lagi ya teman-teman ya karena tahunya udah lunak ya udah ada jak airnya nanti lagi perlu ditambahin air lagi jadinya jemek ya tepungnya terlalu banyak pakai di tahu crispy nya jadi nggak enak loh ya sama rata masukin cabe teman-teman kalau nggak mau kasih cabe nggak apa-apa ya cabe iris ya daun bawang secukupnya ya paking powder aduh masuk ya biar enak ya crispy ya diaduk sampai rata lalu kita goreng tes rasa ya nggak boleh terlalu asin ya terlalu asin nanti nggak enak ya teman-teman nah teman-teman adonan seperti ini ya kental-kental ya nggak boleh ditambahin apa-apa lagi ya tambah air nggak boleh ya seperti ini teman-teman nah nih oke digoreng sekarang kita teman ini bentuknya selera teman ya mau bentuk yang boleh bulat boleh ya kalau saya bentuknya seperti pak gedil aja ya nah gepeng-gepeng aja kita taruh minyak sedikit di apa sendok kita biar nggak lengket ya teman-teman sampai satu sendok aja cukup jadi kalau mau tipis digepengi lagi ya sampai tipis ya nah kita harus dibalik ya teman-teman ya ini udah menguning bawahnya ya jadi dibalik lagi sekali ya kita goreng sampai apa ini ya bakwan tahu apa apa gede tahu nya sampai crispy ya kita mau mau goreng dua kali boleh ya kita agak putih gini angkat dulu setelah diangkat di sebentar kita goreng lagi ulang jadi dua kali goreng biar lebih enak lagi tambah crispy lagi ya Nah teman-teman ini ya ini ya udah udah mateng nih ya udah crispy kali ini kita angkat ya warna seperti ini ya teman-teman nah teman-teman ini mau kita mau masak tahu cabai garam ya resepnya ini teman-teman ya ini ada tahu secukupnya ya teman-teman mau masak banyak ya boleh diberikan aku lima potong tahu ya teman-teman udah dipotong kotak seperti ini ya terus bahannya mau mau ditumis itu ada bawang bawangnya empat siu enam siu bawang putih dicincang-cincang ya cabai nggak salah itu empat empat buah ya sudah saya cincang-cincang juga coba ini ada garam sedikit ya rasa-rasa senera teman-teman ya ada garam ada kaldu ayam merica bicin opsional ya gula secukupnya ya ini ada margarin 2 sendok makan ya nanti untuk tumis bawangnya ya daun bawang 2 batang ya sudah saya iris ya nah sebelumnya kita mau rendam pakai air garam dulu ya teman-teman ya air untuk merendam tahu secukupnya garam secukupnya ya biar nanti lebih enak ya tahunya ya ada sinasinya ya sampai garamnya larut ya teman-teman tahu dimasukkan dalam air garam ya ini tepung tapioca ya tepung aji ya temen-temen kalau mau tukar tepung majena boleh ya ini tepung aji secukupnya ya nanti untuk melapisi tahunya ya lalu kita goreng aduk-aduk kok biasa kalau dirumah maunya direndam sebentar dulu ya baru digoreng ya karena mau di video jadi dikasih lebih tepat ya ditiriskan langsung langsung masuk ke tepat ini ya tempat tepung ya teman-teman satu persatu ya baru dilapisi sama tepung tapioca ini ya Nah kita aduk-aduk tangan aja lah ya tangannya udah siap dicuci kok dilapisi gini ya satu persatu sampai dilapisi sama tepung tapioca ini ya baru sampai selesai ya teman-teman ya baru kita digoreng ya nah teman-teman ini ya tahunya sudah dilapisi sama tepung tapioca sekarang kita mau digoreng ya nah tahunya sudah siap digoreng teman-teman seperti ini ya ini udah boleh ya terlalu kering pun nggak enak juga ya nanti dalamnya udah terlalu kopong ya ini udah boleh diangkat ya teman-teman nah teman-teman tahu udah ada siap digoreng sekarang kita mau masak ya ini magarin tadi ya dua sendok makan kita masukin masukin bawang tumis ya bawang bawang putih masuk dulu lah nah setelah aromanya aroma bawangnya udah keluar kita mulai masukkan cabainya ya tumis lagi sebentar apinya dikecilkan masukkan tahu ya teman-teman kalau suka makan daun jeruk boleh ya aku kasih daun bawang aja lalu kita masukin rasa-rasanya ya tumis lagi ya sampai tercampur rata ya sama cabai-cabainya boleh dikasih nanti ya kurang apa aja baru ditambahin lagi resep tahu isi mie teman-teman ini hari ini mau buat resep tahu isi mie ini bahan-bahannya teman-teman ini ada mie ya mie kuning secukupnya tahu kopong ya sudah saya gunting ya di belah dua kayak gini sudah siap goreng digunting bahannya untuk sausnya ada kecap manis secukupnya saus sambal secukupnya saus tomat secukupnya bawang goreng secukupnya ini lagi daun daun apa ini daun sel diri ya terus ini cabai ya sambal cabai rawit taruh garam sedikit taruh sama bawang putih langsung di blender dan kasih halus ini rasa-rasanya ada penyedap kaldu sedikit bicin ya sedikit ya nah sekarang kita cara buatnya ya ini teman-teman ya dibuka dulu seperti ini baru kita oles sama saus tomat ya kalau mau pedas boleh lebih banyak lagi apanya ya saus sambalnya ya ini untuk 9 sore aduh enak sekali teman-teman baru ini ya saus sambal dioles juga disini mau oles pun boleh ya lebih enak ya lebih sedap makanya ya terus cabai kalau nggak mau pedas ya nggak usah taruh sambalnya ya setelah teman-teman ya setelah itu kasih ini sedikit ya sedikit aja karena cabainya udah ada asinnya ya lalu kecap manis daun bawang eh daun apa seluruh diri ya sedikit ya biar enak romohnya ya bawang goreng setelah ini baru kita ambik mie ya digumpal-gumpal disini nah disini kita peti ini teman-teman nah mie nya selera teman mau berapa banyak ya baru masuk di dalam tahu ini seperti ini kalau kita mau pedas lagi ini boleh tambah sedikit lagi sausnya biar enak dia ya kalau mau kalau nggak mau ya udah tadi aja ya sesukupnya aja ya baru ditutupin seperti ini teman-teman langsung dimakan waduh sedap seperti ini teman-teman caranya buatnya gampang kan caranya buatnya gampang kan caranya buatnya gampang kan sampai jumpa sampai jumpa ya